Kembali Kompas Petang, masih bersama kami Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes dan Ketua Relawan Joko Wimania Immanuel Ebenezer. Saya ke Mas Arya. Jadi tadi kan sebelum jeda kita bahas nama-nama nih, kalau bicara soal Panglima yang akan segera diganti, otomatis nama Pak Hadi ini yang jadi sorotan. Karena sering disebutkan bahwa setelah pensiun Pak Hadi akan masuk kabinet. Kalau hitung-hitungannya CSIS atau amatannya CSIS bagaimana? Saya kira kalau kita lihat dari beberapa Panglima ya, ada beberapa Panglima yang juga mengisi pos kabinet ya. Misalnya Pak Joko waktu itu menjadi Menko Polukam di zamannya Pak SPI, kemudian Pak Muldoko mengisi pos KSP di zamannya Pak Jokowi. Nah jadi saya kira saya menduga memang Pak Hadi akan diberikan pos di kabinet ya, tapi saya nggak tahu, mungkin Bang Mendo lebih tahu pos apa yang akan diberikan. Tapi saya menduga, saya memperkirakan memang selain ini waktu yang tepat untuk resasal kabinet, memang tantangan kita ke depan dari sisi pemerintahan memang nggak mudah juga ya. Pertama, beberapa waktu lalu Indonesia sudah menerima status sebagai ketua G20, akan menjadi tuan rumah pelakonan G20 ke depan. Begitu juga agenda-agenda strategis ke depan yang memang pemerintah akan membutuhkan dukungan dari DPR. Usahanya pembahasan umum Nibus Law, reformasi sektor keuangan, kemudian rancangan undang-undang di Kota Baru, dan tentu juga saya kira dengan kebijakan-kebijakan strategis itu, Presiden itu lebih butuh banyak dukungan di Parlemen. Oke, nah kalau posnya Pak Hadi yang menurut CSIS ideal atau kemungkinan bisa itu yang mana? Kalau keputusan kan sudah pastilah Pak Presiden yang paling tahu, tapi kemungkinan masuk ke pos mananya? Apakah CSIS ada bayangan soal ini? Saya nggak punya bayangan, berserang Pak Friska, bisa akan ditarik di beberapa pos, terutama yang memang berkaitan dengan pengalaman Pak Hadi ya, terutama di isu-isu soal tertahanan, dan juga keamanan, dan isu-isu strategis lainnya. Dan saya menunggu kemungkinan akan ditaruh di sejauh-sejauh itu. Tapi persisnya seperti apa, terserang saya nggak dapat informasi. Kalau Bung Noel gimana? Persisnya gimana? Katanya Bung Noel kayaknya udah punya bocoran, atau punya dengar-dengar dari istana? 55 persen Pak Hadi masuk kantor staf Presiden Gantin Muldoko. Terus Pak Muldoko kemana dong? Ya nggak tahu, dia sibuk berpartai kali. Itu informasinya valid dari Pak Presiden langsung, atau dari mana Bung Noel? Kayaknya ini pertama kali disampaikan langsung di layar, di Kompas TV. Ini kan selalu pertama mendapatkan info dari saya. Terima kasih kalau gitu, Bung Noel. Jadi, iya sudah pasti mengisi pos KSP nih? Kan 55 persen, bisa berkurang dong. Bisa kurang, bisa lebih. Tapi kenapa ditempatkan di sana kalau menurut Joman dari info Presiden? Ya, kita lihat info yang... Eh, bukan info ya. Tapi kita lihat kan Pak Mul lagi sibuk berpartai. Lagi sibuk dalam kompeten, dan itu kan mengganggu kinerja kompeten Jokowi lah yang disorotis. Karena kan pemerintahan ini terlalu mengintervensi persoalan partai di luar partai pemerintahan. Dan itu kan tidak sehat. Nah, ini menjadi catatan kami kenapa Presiden kemungkinan untuk mencobot Pak Muldovo. Oke. Jadi itulah catatannya. Oke. Nah, kalau Mas Arya, kalau dari informasinya Bung Noel tadi, dan juga kemungkinan pos-pos lainnya, sebenarnya siapa sih, siapa-siapa saja yang harusnya betul-betul dipilih Pak Jokowi untuk mengisi kalau ada reshuffle kabinet dalam waktu dekat? Karena waktunya kan nggak banyak sebenarnya untuk efektif dua tahun lagi. Ya, saya kira ada beberapa skenario ya, Mbak Fisca ya. Yang pertama, saya menduga Presiden akan tetap mempertahankan terutama alokasi pos-pos menteri yang berasal dari partai politik. Tujuannya tentu untuk menjaga kesimbangan antara partai koalisi. Yang kedua, mungkin akan ada pergeseran beberapa pos menteri ya. Jadi menteri-menteri akan digeser, dan itu terjadi juga pada beberapa reshuffle sebelumnya. Nah, atau skenario ketiga, Presiden akan menambah posisi wakil menteri. Jadi kalau memang menteri-menteri yang secara kemistri dekat, atau berasal dari menteri-menteri partai, akan susah digeser. Kemungkinan Presiden akan menambah pos wakil-wakil menteri. Dan kemungkinan keempat adalah yang tentu yang akan punya terganggu dan berpotensi untuk digeser adalah menteri-menteri dari non-partai. Itu juga sudah menjadi perbincangan beberapa waktu belakangan. Jadi saya kira empat kemungkinan itu bisa terjadi dalam proses reshuffle kita kali ini. Non-partai ini untuk mengakomodasi PAN salah satunya, bisa begitu Mas Arya? Ya, salah satunya begitu. Tapi bisa saja Presiden tidak menggesernya. Misalnya menteri itu dianggap punya kinerja baik, dianggap punya jasa terhadap kabinet, terhadap Presiden, terutama dalam proses pemilu. Dan bisa saja Presiden menambah pos baru, misalnya wakil menteri keuangan, wakil menteri gitu ya. Dan menggeser beberapa porsi di kabinet. Jadi itu saya kira terpulang kembali kepada kebijaksanaan Presiden. Dan Presiden itu sudah punya hitungan yang matang soal gitu. Dan waktunya harus di November kah? Saya kira mungkin dugaan saya akan dalam waktu yang cepat, dalam waktu yang dekat ya. Tapi saya agak cukup, agak cukup, agak ragu juga kalau Presiden akan dengan cepat melakukan pergantian, seperti yang sampaikan Bang Noel tadi, bersamaan waktunya dengan pelantikan panglima. Karena waktunya cukup mepet sekali ya, hanya tersisa beberapa hari. Dan tentu proses Presiden untuk melakukan komunikasi dengan pimpinan partai politik, ketua partai politik itu tentu juga butuh waktu. Oke. Nah kalau terakhir dari Juman, harapannya apa? Kalau nanti akan ada reshuffle kabinet dalam waktu dekat? Ya di pemerintahan Joko yang terakhir ini, saya yakin sekali Presiden tidak mau gambling lah, meninggalkan luar biasa yang buruk. Dengan kita lihat beberapa kinerja menterinya yang, menurut pandangan kami, mentalnya masih mental garong, maling. Dan ini sudah teruji dan terbukti, kita lihat fakta di lapangan BAPA. Jadi ya menurut kami, semoga nanti Presiden tidak gambling lagi, memilih pembantu-pembantunya yang tidak misi dan misi dengan Presiden. Karena Presiden kan berkali-kali sudah menyampaikan ke publik bahwa Menteri harus satu misi, satu misi dengan Presiden. Menteri tidak boleh memiliki visi-misinya sendiri. Nah faktanya hari ini kita lihat, beberapa Menteri menjalankan visi-misinya sendiri. Karena kita lihat kan 2024 ini tahun politik ya, menghadapi Pilafres, ada yang sibuk masang balio, ada yang sibuknya di duit buat Pilafres. Nah kayak begitu-begitu, menurut saya Presiden juga harus punya pertimbang-pertimbang seperti itu agar pemerintahan yang terakhirnya berjalan dengan efektif. Oke, jadi Bung Noel, terima kasih waktunya. Terima kasih juga Mas Arya. Kita tunggu kalau ada pembagaan kabinet. Semoga ini bisa menjadi suntikan agar kinerja Presiden semakin baik di sisa masa pemerintahannya. Sekali lagi, terima kasih. Selamat sore, sehat terus. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih.